Dihina haters yang merupakan oknum fans Leslar, Dewi Persik ungkap ibunya sedih sampai menangis. Menurut Dewi Persik, ibunya Seri Muna yang tinggal di Jember, Jawa Timur itu tidak bermain sosial media. Namun, ibu Dewi Persik mengetahui anak kandungnya dihina oknum fans Leslar dari teman-teman pengajian. Pelantun mimpi manis ini hanya bisa berusaha membuktikan diri pada sang ibu bahwa ucapan haters terhadapnya tidak benar. Diberitakan sebelumnya, Dewi Persik resmi melaporkan tiga akun oknum fans Leslar ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin 31 Oktober. Tiga oknum fans Leslar itu dilaporkan atas kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Hal itu juga diungkapkan oleh kasih humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi. Dewi Persik mengaku sakit hati atas ucapan penggemar Lesti Kejora dan Rizki Pilar. Dewi Persik dengan tegas menyatakan sudah cukup bersabar menghadapi oknum fans Leslar yang menghinanya. Bantan istri Saipul Jamil ini mengakui sudah memaafkan oknum fans Leslar yang menghinanya. Namun, ia menyebut hukum akan terus berjalan. Mami bilang kayak begitu, saya gak punya duit kok, saya dapet duit juga kerja. Pagi siang malam, kalau kalian lihat sehari saya bisa dua jam kerja. Yang lain tidur saya kerja. Jadi, kok bisa metan-metan punya duit? Emangnya polisi dibayar, gak ada saya bayar apa-apa. Tapi di sini, bentuk saya sebagai warga negara yang baik, saya merasa bahwa saya di fitnah, saya menjaga ibu saya, saya menjaga diri saya. Ya saya buruk dong kayak begini, Mbak. Mami sendiri, Mami gimana nangis? Mami saya kan tinggal di kampung. Ya Mami saya nangis, cuma ini dikasih sama teman-teman pengajiannya. Saya cuma bilang sama Mami saya, saya akan buktikan bahwa saya bukan dermol, saya bukan pelacur, saya bukan balon, saya bukan yang seperti ibu ini bilang. Orang yang ketemu kemarin itu, yang dalam laporan ini juga tuh gimana? Yang udah ketemu kemarin itu? Pokoknya katanya Bang Sani, jangan banyak ngomong. Kan teman-teman udah tau Bang Sani kayak gimana orangnya. Kalau aku sih bikin ngomong terus. Kalau aku sih ngomong nih, ngomong nih. Tapi kata Bang Sani udah sekarang aku mau kerja, jadi Bang Sani aja nanti kan udah tau kan. Gue bayar, gue bayar. Udah sih Bang Sani kayak gimana udah tau kan? Yaudah seperti itu ceritanya sayang. Ini proses selanjutnya aku kasih deh. Proses selanjutnya aku tuh tidak pelin-pelin. Udah itu aja. Sekali ini udah, udah ini udah yang terakhir, udah. Saya cukup memaafkan banyak orang. Tapi ini bukan berarti saya jahat. Tapi ini yang terbaik sepertinya. Berapa pertanyaan tadi Mas? Berapa pertanyaan? 23 pertanyaan. 23 pertanyaan loh Mbak. Saya subuh tadi jam 5 berangkat ke TransTV. Sampai sekarang saya belum tidur, baru pulang dari Semarang kemarin acara berganjar. Sampai sekarang saya mau kerja lagi, mau ngejuri. Harusnya ini ada syuting si LBK, saya libur. Karena siapa? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.